Di chapter sebelumnya, Roksi memutuskan mengantar si gadis rasewan yang diculik oleh si Lolicon yang berhasil ditangkap di misi sebelumnya. Sehingga gini Roksi akan pergi menuju milision atau ibu kota milis untuk mengantar gadis tersebut pulang. Hanya saja perjalanan kali ini tidak akan menjadi perjalanan yang menyenangkan, karena milision adalah pusat perpenganut agama milis yang terkenal rasis terutama pada ras iblis seperti Roksi. Cerita dimulai dengan sebuah flashback ketika Roksi masih bersama senseinya di desa. Dimana kala itu Roksi mendengarkan cerita tentang milision yang menurut senseinya adalah salah satu kota terindah di dunia. Dengan istana putih dan katedral berwarna emas berkilau, intinya milision menggambarkan kota suci yang begitu megah. Sehingga tentu Roksi pun sangat tertarik ingin mengunjunginya suatu saat nanti. Hanya saja kali itu senseinya tampak tidak ingin membahasnya, karena apa yang akan dirasakan Roksi pada cerita kali ini. Kembali ke waktu saat ini, setelah pergi dari zanport, akhirnya Roksi tiba di gerbang masuk milision. Dimana kala itu Roksi sempat ditahan dan ditanyai tujuannya, walau sudah menjelaskan ingin mengantar si gadis res hewan pulang sebagai misi dari guild, namun lagi-lagi Roksi harus membayar uang hanya untuk masuk. Itu pun si penjaga tampak tidak senang dengan kehadiran Roksi, hanya karena fakta bahwa Roksi adalah ras iblis. Walau akhirnya bisa masuk ke kota, namun sekali lagi Roksi hampir kehabisan uang. Selain karena harus mengeluarkan uang ketika keluar kota zanport dan masuk kota milision, sebelumnya Roksi pun harus membayar lagi di pos perbatasan. Sehingga antara sudah menjadi kutukan atau kebiasaan, Roksi hampir selalu kehabisan uang ketika tiba di tempat baru. Untuk itu mau tidak mau, nanti Roksi pun harus mengambil misi lain ketika misinya ini selesai, agar bisa mengisi dompetnya lagi. Hanya saja ternyata si gadis hewan tidak tahu arah menuju rumahnya, sehingga misi kali ini tidak akan bisa selesai dengan cepat. Karena kini Roksi harus mengantarnya menuju katedral terlebih dahulu, karena si gadis hanya tahu arah menuju rumahnya dari sana. Tentu sebagai pendatang, Roksi tidak tahu arah menuju katedral dan harus bertanya kepada orang lain. Hanya saja ketika bertanya kepada seorang pedagang, pedagang tersebut mendadak tidak ramah ketika mengetahui Roksi adalah ras iblis. Karena ketika baru ditanya saja, pedagang tersebut langsung marah dan menyebut Roksi arogan karena bertanya tanpa membeli. Sehingga mau tidak mau, Roksi harus membeli rotinya agar si pedagang mau memberitahukan arah. Walau akhirnya memberi petunjuk setelah rotinya dibeli, namun si pedagang langsung mengusir Roksi yang dianggap mengganggu bisnisnya. Singkat saja, Roksi tiba di katedral dan terpesona ketika melihatnya. Karena ternyata katedral sesuai dengan yang digambarkan senseinya lengkap dengan kemegahannya. Hanya saja hal tersebut membawa masalah bagi Roksi, karena setelahnya Roksi ditangkap oleh seorang prajurit yang berjaga di sana. Di mana prajurit tersebut menuduh Roksi mencoba menculik si gadis ras hewan, hanya karena Roksi mengejarnya agar tidak hilang. Tentu si prajurit pun tidak percaya dengan alasan Roksi, sebelum akhirnya si gadis kembali dan menjelaskan semuanya. Sehingga akhirnya Roksi pun dilepaskan setelah si prajurit memeriksa kartu petualangnya. Walau sudah menuduh orang lain, tentu si prajurit tidak ingin meminta maaf karena Roksi adalah ras iblis. Di mana selanjutnya si prajurit langsung mengarahkan dan mengusir Roksi menuju distrik perumahan, karena katedral adalah wilayah suci yang bukan menjadi tempat untuk iblis berkeliaran, karena hanya akan merusak pemandangan. Singkat saja akhirnya si gadis hewan yang bernama Ele pun tiba di rumah dan disambut oleh kedua orang tuanya dalam keadaan haru. Yang mana hal tersebut menandakan Ele telah menjadi korban penculikan hingga terdampar bersama si lolikon. Walau orang tua Ele sangat berterima kasih hingga tidak tahu bagaimana harus membayar Roksi, tetap saja orang-orang di sekitar tidak senang dengan keberadaannya. Sehingga Roksi merasa tidak nyaman berlama-lama di sana dan segera meminta tanda tangan untuk menyelesaikan misi. Karena saking tidak nyamannya, Roksi sampai menolak ajakan makan malam dari orang tua Ele. Hanya saja ketika mendengar akan disajikan makanan manis langsung berubah pikiran dan menerima penawaran tersebut. Sehingga Roksi batal pergi karena tidak bisa menahan godaan makanan manis yang telah dinantinya selama perjalanan ini. Selanjutnya dalam makan malam tersebut, Roksi menjelaskan bahwa kali ini adalah kali pertamanya di milisien. Sehingga orang tua Ele menjelaskan apa yang harus diketahuinya, yaitu milisien bukan kota yang harus dikunjungi orang lain, terutama ras iblis. Karena dari seluruh wilayah yang ada, bisa dikatakan hanya ada satu tempat yang bisa ditinggali oleh ras iblis. Sebagai penjelasan, kota Malaysia terbagi menjadi empat distrik yang berbeda, yaitu distrik perumahan atau di mana Roksi berada saat ini, distrik komersil, distrik suci, dan distrik petualang. Pertama, distrik perumahan merupakan wilayah orang-orang tinggal, di mana distrik ini terbagi menjadi beberapa bagian yang diperuntukkan bagi para bangsawan, sehingga tidak perlu heran bila mereka tampak membenci Roksi. Kedua, distrik komersil adalah wilayah yang merisikkan berbagai tokoh dan juga pandai besi. Ketiga, distrik suci adalah wilayah yang menjadi pusat keagamaan para pengadut milis, termasuk katedral tadi, yang mana inilah yang menjadi alasan mengapa Roksi diperlakukan dengan buruk, karena yang namanya pusat keagamaan sudah pasti dipenuhi pengikut gereja yang sangat membenci iblis. Terakhir, adalah distrik petualang yang menjadi pusat kantor pusat guild petualang di milisien. Yang mana bisa dikatakan bahwa distrik ini menjadi yang paling kumuh, karena selain guild petualang isinya adalah tempat judi, tempat jual beli budak, hingga pemukiman kumuh. Sehingga dengan fakta bahwa tempat yang bisa ditetangkan Roksi hanya distrik petualang, maka orang tua elepon menyarankan Roksi untuk segera meninggalkan milisien. Karena saran tersebut langsung terbukti setelahnya, di mana Roksi harus membayar mahal hanya untuk menginap di tempat buruk. Karena bagaimanapun tidak banyak penginapan yang mau menerima ras iblis seperti sebelumnya. Dan hal tersebut akhirnya membuat Roksi teringat apa yang dikatakan sensei-nya dulu, bahwa milisien adalah kota yang indah, namun akan sulit bagi Roksi yang merupakan ras iblis.